Intro Kita beralih informasi lainnya Perguruan Silatnah Datul Ulama Pimpinan Cabang Banjarbaru melaksanakan Tasyakuran dan Hataman Angkatan Kedua Santri Pagar Nusa di Landasan Ulin Utara, Kecamatan, Liang Anggang Sebanyak 75 santri perguruan Silatnah Datul Ulama Pagar Nusa dikukuhkan dalam acara Tasyakuran dan Hataman Angkatan Kedua Santri Pagar Nusa Para santri ini tak hanya berasal dari Banjarbaru dan sekitarnya namun ada juga yang berasal dari Kota Banjarmasin, Baritokuala, dan Tanah Laut Umumnya telah melalui serangkaian tahapan dan gemblengan dari para kiai dan pelatih Silat yang didatangkan khusus dari Pulau Jawa Harapannya Santri PSNU Pagar Nusa benar-benar dapat menjadi pagar NU dan bangsa yang lahir dari ulama dan meneladani ilmu serta ahlaknya apalagi animo masyarakat untuk bergabung dengan PSNU Pagar Nusa sangat tinggi Mengapa kepada Pagar Nusa? Karena Pagar Nusa ini tidak lain dengan santri Sebutannya bukan murid tapi santri Karena asal-usulnya dia adalah dari Puan Nusa dan Puan Nusa yang diturunkan ke masyarakat untuk membesarkan Jadi ada padatnya juga mengikuti ada pada santri Santun dan menghormati yang tua Iya, 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 yang bagus Jadi mereka tidak lepas dari sebuah jalan kejuangan Jadi kita pembela kiai, pembela negara yang kain Memang di pasaran kami, kami ada beberapa orang santri Cuma untuk Pagar Nusa memang belum ada Cuma kita sudah ada pembicaraan oleh, dengan pengurus cabang Pagar Nusa Benyarbaru Pesakpuran ini ditutup dengan sungkeman para santri Kepada orang tua masing-masing Ahmad Ramadhani, Bajar TV Kepada orang tua masing-masing